Yang pertama, mengenang jasa dari almarhum Esbangol, Papua Barat, Bae Sarawai. Beliau ini sosok yang merangkul jiwa keibuan yang patut kita teladani. Sebab 2012 silam, beliau punya kenangan yang paling baik, yang sangat berharga bagi saya. Saat itu saya menjabat sebagai presiden mahasiswa Sorong Raya. Saat itu pasar sentral Sorong mengalami musibah, kebakaran, dan mama-mama Papua tersingkir dari dalam pasar sentral, keluar dan berjualan di jalan raya. Nah saat itu jalur A, jalur mobil, jalur A dan B itu masih menggunakan jalan depan. Dan itu pada saat itu juga mama-mama Papua sudah berjualan di pinggiran jalan itu. Nah saya kemudian ditelepon oleh Ibu Wai, koordinator mama-mama Papua di kota Sorong, untuk segera membantu memediasi antara mama-mama Papua dan pemerintah daerah, guna menyikapi dan mengamankan mama-mama Papua untuk mendapatkan tempat yang layak. Nah oleh sebab itu saya coba berkomunikasi ke pemerintah daerah, namun saat itu mau bertemu langsung dengan Pak Wali Kota, Bapak Jayayumwami Almarhum. Namun karena beliau sibuk diarahkan untuk saya bertemu dengan Ibu Baya Sarawal Almarhum. Dan beliau menyambut dengan baik saat itu. Kita coba untuk berkomunikasi dan saat itu pun saya menyampaikan statement saya, jikalau mama-mama Papua ini tidak diakomodir, maka mama-mama Papua saya pastikan untuk akan berjualan di kantor Wali Kota. Namun puji Tuhan Alhamdulillah dengan sikap keibuan dari Ibu, maka Ibu langsung menghubungi Kepala Dinas Perhubungan untuk segera turun ke Pasar Sentar didampingi langsung oleh Ibu sendiri untuk memindahkan jalur, itu jalur AB ke depan karena tempat itu digunakan untuk mama-mama Papua berjualan. Dan hingga hari ini, mama-mama Papua itu masih berjualan di tempat itu. Dan itu hasil karya murni dari Ibu Baya Sarawai. Nah ini yang mungkin saya sangat merasa kehilangan karena sosok Ibu yang luar biasa. Bukan hanya membantu di sangat merasa kehilangan karena sosok Ibu yang luar biasa. Bukan hanya membantu di masyarakat kami, anak-anak Papua yang ada di Kota Sorong. Tapi saya lihat ini, Ibu sudah banyak berkarya untuk masyarakat di tanah Papua, khususnya di Papua Barat. Dan beliau punya jasa-jasa yang sangat baik untuk kami, tetapi juga untuk mahasiswa. Untuk itu, akhir kata dari saya, saya atas nama organisasi PAG Menisoro Selatan menyampaikan turut belah sungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Ibu Baya Sarawaiel, Kepala Kesbangpol, Provinsi Papua Barat. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah yang maha kuasa. Terima kasih. Terima kasih.